Red Sparks telah memastikan diri lolos ke babak semifinal dalam sebuah pertandingan yang penuh dengan perjuangan dan semangat. Meskipun mencoba mengistirahatkan para pemain intinya seperti Megawati Hangestri dan Gia, Red Sparks tetap menunjukkan performa yang mengagumkan dalam pertandingan melawan A.I. Peppers. Pada awal set pertama, Red Sparks memberikan perlawanan sengit kepada A.I. Peppers, meskipun pada akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 17-25. Namun, semangat juang mereka tidak surut begitu saja. Di set kedua, melalui peran Park Hai Min, Lee Ji Soo, Lee Sion Woo, Kim Si In, dan Lee Ye Sol, Red Sparks mampu memberi tekanan kepada A.I. Peppers, sehingga kekalahan dalam set kedua tidak begitu telak dengan skor 25-21. Set ketiga menjadi penentu permainan Red Sparks yang tak kenal menyerah. Mereka berhasil memenangkan set ini dengan skor 25-14. Memperkecil kedudukan menjadi dua seusatu. Namun, kebahagiaan mereka harus terhenti di set keempat. A.I. Peppers tampil lebih kuat dan Red Sparks harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 25-19, sehingga menutup pertandingan dengan skor 3-1 untuk A.I. Peppers. Kekalahan ini membuat Red Sparks harus merelakan catatan positif kemenangan beruntun mereka terhenti. Sebelumnya, Megawati CS mampu mencatatkan tujuh kemenangan berturut-turut. Namun, hal ini tidak menjadi masalah besar, mengingat mereka sudah memastikan diri lolos ke babak playoff. Tanggapan dari masyarakat Korea Selatan terhadap penampilan Red Sparks yang gagal meraih kemenangan tersebut cukup positif. Banyak warganet yang memberikan dukungan dan apresiasi atas perjuangan yang ditunjukkan oleh pemain Red Sparks. Dalam kolom komentar, warganet menulis, Kim Si-in dan Lee Sion-wo sangat keren hari ini. Saya tidak percaya pemain yang bukan pemain inti sekuat ini. Tentu saja Red Sparks aku bersorak untuk sisa permainan. Ayo pergi untuk kejuaraan. Ada juga yang menuliskan, kerja bagus teman-teman, tidak sabar menunggu yang berikutnya. Menunjukkan dukungan mereka terhadap tim kesayangan mereka. Tidak ketinggalan pujian pun dilontarkan kepada para pemain individu seperti Lee Sion-wo yang dianggap sebagai pemain yang bagus, serta pengakuan akan dominasi lapangan oleh Sion-wo, Ye Sol, dan Ji Soo. Tak hanya kepada pemain, apresiasi juga diberikan kepada pelatih atas strategi yang diterapkan. Terima kasih atas kerja keras Anda hari ini. Saya mengagumi strategi Anda pelatih keren. Aku akan mendukungmu hari ini dan setiap hari pergi ke Red Sparks, tulis salah satu warganet. Semangat juga ditujukan kepada pemain yang berperan di lini pertahanan. Pertandingan hari ini sangat bagus. Jadi itu pertandingan yang hebat satu blok rumit Sion-wo agak jauh. Tetapi itu yang terbaik, tambah warganet lainnya. Pujian juga mengalir kepada Yoo Kyung dan Hayo, so atas penampilan pertahanan mereka yang solid. Keseluruhan, warganet menunjukkan rasa bangga dan dukungan yang besar terhadap Red Sparks, meskipun harus menelan kekalahan dalam pertandingan tersebut. Dukungan yang tulus dari para penggemar juga tercermin dari komentar warganet yang memuji ketangguhan dan semangat bertarung tim Red Sparks meskipun menghadapi lawan yang tangguh. Keberhasilan mencapai babak semifinal menjadi bukti bahwa Red Sparks adalah tim yang patut diacungi jempol dengan pemain-pemainnya yang mampu memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Meskipun mengalami kekalahan, Red Sparks tetap menjadi sorotan dalam dunia olahraga Korea Selatan dan kekalahan ini tentunya akan menjadi pembelajaran berharga bagi mereka dalam persiapan menghadapi pertandingan selanjutnya. Pelatih Ko Hye Jin dari tim volley Jung Kwan Jang Red Sparks memiliki tekad yang kuat untuk membawa timnya melangkah ke final Liga Volley Korea musim 2023-2024. Setelah enam tahun absen, Red Sparks kembali menghadapi tantangan besar di babak semifinal atau playoff. Dalam perjuangannya, Red Sparks akan bermain di babak playoff sebagai tuan rumah di Chongmu Gimnasium pada pertandingan K-2, sementara pertandingan pertama dan K-3 akan digelar di kandang tim peringkat 2. Saya memiliki ekspektasi yang tinggi. Saya yakin tiket untuk babak kedua playoff akan terjual habis. Ujar Ko Hye Jin, pelatih Red Sparks, dalam wawancara yang dilansir dari The Spike. Meskipun masih menunggu untuk mengetahui lawan di semifinal, antara Pink Spiders atau Hill State, Ko Hye Jin sudah menetapkan tujuannya yang jelas, membawa Red Sparks ke babak final untuk memperebutkan gelar juara. Semangat dan harapan itu terungkap setelah Red Sparks mengalami kekalahan 1-3 dari AI Peppers di Chongmu Gimnasium pada Rabu, 3-3 lalu. Meski saya belum mengetahui dengan pasti siapa lawan di pertandingan pertama, namun saya sudah membayangkan langkah kami menuju pertandingan perebutan juara di Dejeon. Bersama para pemain, saya akan berusaha keras untuk mencapainya, kata Ko Hye Jin. Mengenai kekalahan dari AI Peppers, Ko Hye Jin menerima dengan lapang dada. Ia menilai kekalahan tersebut terjadi karena keputusannya untuk menyimpan seluruh pemain utama. Namun, ia memberikan apresiasi kepada para pemain pelapis yang telah berjuang keras, meskipun hanya berhasil memenangkan satu set dalam pertandingan tersebut. Semua orang sudah berusaha keras dan memberikan yang terbaik, namun terkadang tidak semua kesempatan bisa dimanfaatkan. Mereka semua menampilkan permainan terbaiknya. Saya percaya kekalahan ini akan menjadi batu loncatan bagi kami untuk tumbuh lebih baik ke depannya, ungkap Ko Hye Jin dengan optimisme. Dari penampilan yang ditunjukkan dalam pertandingan terakhirnya, Ko Hye Jin dan Red Sparks percaya bahwa mereka memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan. Dukungan dari para penggemar setia juga menjadi energi tambahan bagi mereka dalam menghadapi babak playoff yang semakin ketat. Kami akan terus bekerja keras dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kemenangan adalah tujuan akhir kami dan kami akan mengupayakan segala cara untuk mewujudkannya, tambah Ko Hye Jin dengan penuh keyakinan. Sebagai tim yang telah mengukir sejarah dalam Liga Volley Korea, Red Sparks siap menghadapi setiap tantangan yang ada di depan mereka. Semangat juang dan kerja keras tidak hanya terpancar dari pemain lapangan, tetapi juga dari seluruh staff dan penggemar setia yang selalu memberikan dukungan tiada henti. Dengan fokus, determinasi, dan semangat yang menggebu-gebu, Red Sparks bersama pelatih Ko Hye Jin bertekad untuk menulis babak baru dalam perjalanan mereka menuju gelar juara Liga Volley Korea. Dalam menghadapi babak playoff yang semakin mendekat, Red Sparks dan pelatihnya, Ko Hye Jin, juga telah melakukan persiapan yang matang. Mereka tidak hanya fokus pada aspek teknis permainan, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan mental para pemain. Latihan intensif dan analisis mendalam terhadap gaya permainan lawan menjadi bagian dari strategi mereka untuk meraih kemenangan. Dengan segala persiapan yang dilakukan secara matang dan dukungan penuh dari seluruh tim, Red Sparks siap memberikan pertunjukan terbaik mereka di babak playoff demi mewujudkan impian mereka untuk meraih